Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu dalam hotbox singkat melalui Youtube dan media sosial lainnya. Bulan Juni pada Minggu ke-23 tahun 2022 hotbox singkat bertemakan Hari Pentecostal dan peristiwa-peristiwa selanjutnya. Namun terbatas pada tiga topik yaitu topik ke-66 roh kudus turun dan penuhi umat percaya. Topik 67 Kuasa roh kudus memperlengkapi umat percaya. Kedua video dari kedua topik sudah tersedia pada akun Youtube Berti Wauruntu. Silahkan saksikan. Topik ke-68 Di Antioquia Umat percaya pertama kali disebut Kristen. Kita masuk dalam topik 68 Di Antioquia Umat percaya pertama kali disebut Kristen. Kisah para Rasul Pasal 11 mempercepat perjalanan pesan tentang Yesus kepada orang-orang non-Yahudi. Petrus kembali ke Yerusalem dan menjelaskan kepada para pemimpin gereja bagaimana roh kudus telah turun atas sekelompok orang bukan Yahudi di Kaisaria Maritima. kisah para Rasul Pasal 11 ayat 1 sampai 18 kemudian gereja mendengar bagaimana orang-orang bukan Yahudi menjadi beriman beriman jauh di utara Antioquia Syria. Akhirnya para nabi melakukan perjalanan dari Yerusalem ke Antioquia yang meminta bantuan bagi gereja Yerusalem kisah 11 ayat 27 sampai 30 ironi yang sangat indah jemaat mula-mula di Yerusalem sebagian besar tumbuh dalam jamai untuk beberapa waktu walaupun para murid ditangkap beberapa kali bahkan dipukuli dua kali kisah para Rasul pasal 2 sampai pasal 5 dan ketika Stefanus mati sahib kisah para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 penganiayaan yang mengerikan terjadi di Yerusalem dan daerah sekitarnya hal hal tersebut dilakukan oleh seorang pemuda farisi yang bernama Saulus yang mengambil tanggung jawab untuk membazmi para pengikut Yesus tidak hanya dari Yerusalem tetapi dari ruang Yahudi dimanapun di Kaisaran Romawi kisah para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 3 kisah para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 2 penindasan ini menyebabkan orang-orang di gereja mula-mula tercerai berai dalam upaya untuk menghindari pelecehan pemenjaraan dan bahkan kematian banyak pengungsi melarikan diri ke tempat-tempat seperti Venisia Siprus dan Antioquia pada awalnya mereka menyebarkan Injil kepada orang-orang Yahudi di tempat itu di Antioquia kita membaca bahwa kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus mulai menyebar dengan cepat dan bahwa orang-orang Yunani tertentu mulai percaya kepada Kristus dan Tuhan dalam kasih karunianya memberkati mereka dengan penuh kuasa peristiwa penting dalam perjalanan ke Damascus Saulus bertujuan untuk menangkap para pengikut Yesus namun dalam perjalanannya Saulus menemukan Yesus dan Saulus menyadari betapa salahnya dirinya kisah kisah para rasul pasal 9 ayat 3 sampai 19 dengan dipimpin oleh roh kudus Barnabas Barnabas mencari Saulus yang namanya berubah menjadi Paulus yang telah diselamatkan secara ajaib dalam perjalanan menuju Damascus kisah 11 ayat 19 sampai 26 Paulus saat itu tinggal di kota terdekat Tarsus kemudian Barnabas membawa Paulus ke Antiochia dimana mereka tinggal selama satu tahun penuh jadi orang yang melakukan penganiayaan terhadap gereja sekarang berada di Antiochia mengajar para pengikut Yesus Yahudi dan bukan Yahudi untuk menyabarkan Injil lebih jauh dikisahkan dalam kisah para Rasul pasal 11 ayat 26 para pengikut Yesus pertama kali disebut Kristen di Antiochia karena perbuatan keseharian dan kata-kata mereka seperti Kristus pada mulanya istilah ini dipakai oleh orang-orang yang tidak percaya di Antiochia sebagai ejekan dan pengenaan terhadap orang Kristen kata Kristen telah digunakan sejak zaman gereja awal ketika mereka mempercayai Kristus untuk keselamatan dan diberikan label ini untuk membedakan mereka dari umat manusia lainnya kita diberitahu bahwa para murid pertama kali disebut Kristen di Antiochia Antiochia adalah sebuah kota di Suria dan orang-orangnya terkenal dengan sarkasme dan sinisme mereka label yang mereka lekatkan pada orang percaya gereja mula-mula jauh dari pujia sebaliknya itu adalah label penghinaan yang dirancang untuk mencomo dan tidak menghormati kelompok kecil orang percaya perintah Kristus kepada murid-muridnya pergilah ke seluruh dunia beritakan injil kepada semua makhluk jadikan semua bangsa muridnya pada awalnya pesan ini terbatas bagi umat Yahudis terlepas dari pengalaman Petrus dengan Cornelius perwira Romawi yang dibaptis oleh roh kudus pada saat dia percaya tetapi para murid dan pengikutnya menemukan bahwa di Antioquia sejumlah besar orang percaya pada Yesus dan banyak orang bukan Yahudi serta orang Yahudi berpaling kepada Kristus untuk keselamatan ketika kekristenan datang di Antioquia pada masa-masa awal itu itu merupakan tonggak penting bagi gereja karena kebangkitan rohani yang besar terjadi di kota yang berdosa begitu besar kebangkitan rohani di Antioquia sehingga para pemimpin di Jerusalem mengirim orang percaya yang bernama Barnabas datang kesan di kota Antioquia seperti dikisahkan sebelumnya Paulus dan Barnabas bertemu dengan para murid dan pengikut lain dan dikatakan mereka bertemu dengan gereja dan banyak orang disang di kota Antioquia dimana banyak orang percaya Injil dan banyak lagi yang mengejek ajaran Yesus meskipun demikian kegiatan pengincilan tetap dilakukan oleh para murid dan pengikut kata Kristen digunakan tiga kali dalam perjanjian yang pertama kisah para rasul sebelas ayat 26 dikatakan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya sambil mengajar banyak orang di Antioquia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen yang kedua kisah para rasul pasal 26 ayat 28 jawab Agripa hampir hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen yang ketiga 1 Petrus 4 ayat 16 tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen maka janganlah ia malu melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu sesuatu yang kita bisa pelajari sebagai orang Kristen tidak tidak pernah berhenti untuk melakukan tugas dan pekerjaan lakukan apa yang menjadi bagian kita selaku umat percaya dan izinkan Tuhan melakukan tugas dan perannya menjadi saksi hidup bagi umat berdosa dan melakukan pemuritan sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan tidak ada pekerjaan Tuhan yang tidak mengalami hambatan pasti selalu ada karena iblis tidak suka umat percaya bergiat dan setia dalam pekerjaan wujudnya bisa berupa tawaran dan kenikmatan dunia aniaya dan penderita kelesuan rohani melihat sesama umat percaya kasih menjadi tawar pada akhir selama maka selalu ingat dalam pekerjaan Tuhan ada waktunya kita bekerja untuk menabur dan mengizinkan Tuhan untuk mengirimkan penuai atas apa yang sudah ditabur atau menyebarkan benih keselamatan namun adakalanya kita melakukan penuai atas apa yang sudah ditaburkan oleh para hamba Tuhan sebelumnya ketahui Tuhan Yesus yang melakukan pertumbuhan atas semua yang dikerjakan baik oleh penabur maupun penuai jangan ada yang memegahkan diri terima terima terima